Selamat pagi dan salam Selamat pagi dan salam Selamat pagi dan salam Pengurusi gabungan rakyat Sabah GRS Datuk Sri Haji Jinor yakin mampu menang lebih 15 kerusi Parlimen pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15 Sabtu ini Haji Jinor yang juga utama terisabah berkata berdasarkan gelombang sokongan terhadap gabungan GRS-BN ketika ini Beliau optimis sasaran itu mampu direalisasikan termasuk merampas semula kursi Parlimen Tawau dan Kalabakan Kekuatan kerajaan negeri yang ada sekarang adalah atas mufakat rakan komponen dalam GRS-BN selain mandat daripada rakyat Mufakat ini amat penting kerana kita mahu kerjaan yang stabil untuk memajukan negeri ini katanya Berucap pada madris pemimpin bersama rakyat di Dewan SRJK Sikung Ming Tawau di sini malam tadi Sehubungan itu beliau meminta rakyat menggunakan peluang pada PRU 15 ini memilih calon yang diketengahkan GRS-BN Bagi membawa suara mereka di Parlimen Sementara itu Ketua UMNO bagian Tawau Ghazali Hensing berkata pihaknya sudah menggerakkan centra kepen secara lebih agresif Bagi meraih sokongan pengundi termasuk memastikan kawasan putih terus berpihak kepada calon GRS-BN Calon jaris bagi Perlimen Tawau Loh Syufuy berdepan 5 calon lain Yaitu penyandang Datuk Kristina Yu, Pakatan Harban, Chen Kichun, Warisan, Herman, Amandas Pejuang selain 2 calon bebas yaitu Chin Siam dan Muhammad Salih, Pako Berkata Datuk Endi Muhammad Surati Adi, Endi yang bertanding di Perlimen Kelabakan Pula bahkan menentang penyandang Maimun Sulaiman, Warisan Dr. Nuraini Abdullah Rahman Pejuang, Nuraini Abdul Gapur, PKR dan Muhammad Dayudin Hasan Bebas Ini merupakan perlawanan 6 penjuru bagi bahagian Tawau untuk PRU kali ke-15 tahun ini Untuk merebut siapakah yang akan menjadi Ahli Parlimen di bahagian Tawau Ketua Menteri Sabah Datuk Sri Haji Jinur yakin akan menang pada PRU ke-15 kali ini Sama-sama kita nantikan apa yang akan berlaku selepas PRU ke-15 ini berlangsung Sekian info berita untuk pagi ini Semoga tuan-tuan dan puan-puan sama-sama menantikan info berita yang bakal saya sampaikan dan kongsikan kepada anda semua Sekian dan terima kasih